nah oke kita lanjut soal perawatan tadi ya untuk perawatan sendiri simple kandangnya ukuran 4x4 ini oke oke ini adalah marak blorok saya ada di pintu di kandangnya ini ada yang betina sama yang sana jantan ini betina betinanya ada 2 jantannya ada 1 nah bisa dilihat ini adalah marak yang memang cukup langka warnanya karena merupakan silangan dan mutasi dari marak biru atau marak india oke dalam kesempatan kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perawatannya untuk marak blorok sendiri seperti itu oke ini ada pakan, pakannya seperti ini ini adalah bur jagung pecah ad2 ya sama biar biasa dicampur dan ini jadi pekan pokoknya nah kalau alasnya itu pakai pasir halus seperti ini baru sangat halus karena agar merah ini nyaman dan tidak apa namanya stress ketika dia kawin atau ketika dia itu pengen mandi ya mandinya mandi pasir tentunya bukan mandi air jadi ini adalah merah yang memang sudah statusnya itu indukan karena mereka itu apa namanya sudah bertelur pernah bertelur dan baru mabung nah ini yang jantan mabung itu adalah rontok bulu bisa dilihat nah ini ada merah blorok yang usianya dewasa ini siap kirim dan ini betinanya boleh dipilih nah itu yang jantan nah oke kita lanjut soal perawatan tadi ya untuk perawatan sendiri simple kandangnya ukuran 4x4 ini kalau untuk ketinggiannya 2-3 meter aja cukup dan jangan lupa ada tangkringan nah ini tangkringannya yang jelas yang membuat dia nyaman kemudian ini tertutup ada yang apa ya cahaya bisa masuk dan ada yang dia full tertutup tidak boleh ada cahaya yang masuk nah kalau kandangnya sendiri saya sarankan memang full tertutup agar air hujan tidak bisa masuk ke dalam kandang nah seperti ini penampakannya kandangnya simple tidak usah terlalu luas lebar karena disini juga apa namanya sangat-sangat ideal ya untuk bahkan 3 ekor sudah lebih dari cukup ini ada sarang untuk bertelur dan ini juga ya yang sini selamat menikmati 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 selamat menikmati